Kegiatan vaksinasi booster COVID-19 di Denpasar semakin masif, selain dilayani di 40 fasilitas pelayanan kesehatan, juga dilakukan dengan cara jemput bola ke banjar-banjar. Saat ini, vaksinasi booster di Denpasar sudah mencapai 71 persen. Peran komunitas dalam ikut membantu vaksinasi massal juga dapat mempercepat capaian vaksinasi di masyarakat, seperti yang dilakukan Kongres Advokat Bali di Ina Bali Hotel. Sedikitnya 300 orang disasar dalam vaksinasi ini. Ketua Kongres Advokat Bali Nyoman Gede Sudiantara alias Punglik mengatakan, pihaknya ingin ikut mempercepat herd immunity masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah 2 tahun lebih ini. Bila sudah tercapai herd immunity terbentuk, maka semua proses pembangunan akan bisa berjalan normal kembali. Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara yang memantau pelaksanaan vaksinasi booster ini menyambut baik prakarsa sejumlah komunitas yang ada di Denpasar untuk ikut serta dalam pelaksanaan vaksinasi booster. Karena dengan keterlibatan ini, cakupan vaksinasi di Denpasar sudah cukup besar. Hingga Kamis 7 April lalu, cakupan vaksin booster telah mencapai 71 persen. Kondisi ini sangat positif, karena sesaat lagi Bali akan menggelar hajatan internasional, yakni presidensi G20. Dengan cakupan vaksinasi sebanyak itu, artinya Denpasar sudah sangat siap untuk menyambut kegiatan presidensi G20 tersebut. Asmara Putra, Bali Pos